Intro Buat kamu yang lagi dengerin ini Hei, apa kabar? Gimana minggu ini? Terasa berat ya? Ya, capek ya? Lelah ya? Kalau kalian lagi ngerasa itu, tenang. Kalian gak sendirian kok. Aku juga ngerasain. Semoga besok kondisi fisik dan perasaan kita bisa lebih baik ya. Amin. Dan untuk malam ini, izinkanlah aku untuk membuka obrolan kita. Obrolan yang gak biasanya. Obrolan yang kali ini bukan lagi tentang cinta. Karena tepat dua hari sebelum akhirnya putar balik buat menyetuskan tema ini. Karena sebelumnya aku masih mau lanjutin nih sesi move on. Tapi gara-gara aku memutuskan untuk memberikan sedikit ruang buat diri aku sendiri. Buat jalan-jalan sendiri without my friends. Baik berangkat. Sampai pulang ke rumah lagi, aku memutuskan buat kayaknya naik kendaraan umum seru deh. Dan ternyata bener aja. Karena kan biasanya kalau kemana-mana aku naik motor. Nah, pas naik kendaraan umum, kan kita bisa gabung tuh sama orang-orang. Jadi bisa ngerasain yang namanya desek-desekan sama orang lain. Orang yang beda-beda. Yang mungkin juga belum pernah kita kenal sebelumnya. Itu yang ngebuat aku jadi mikir banyak hal. Sambil nakap ramai jalanan, seakan yang diajak jalan tuh bukan cuman fisik aku doang. Tapi pikiran aku pun juga. Nah, oleh karena itu tiba-tiba tercetuslah podcast ini. Oh iya, belum kunjung dibuka ya. Yaudah yuk, langsung aja kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Cita dan Waktu. Lanjut ke topik utama. Kamu pernah gak sih capek dan kelelahan tapi sebelumnya gak ngelakuin kegiatan fisik? Kamu kelelahan karena isi kepala kamu sendiri? Iya, isi kepala yang random mikirin berbagai hal. Yang paling bikin capek sih biasanya ketika habis scrolling-scrolling sosmed. Setelah itu jadi iri dan ngebandingin hidup kita sama orang lain. Dan yang lebih bikin bahaya lagi adalah ngebuat diri sendiri jadi insecure. Ternyata bahaya juga kan. Kadang, yang ngebuat capek juga kepikiran sama diri sendiri dan jatuhnya malah overthinking deh. Coba kasih waktu dong untuk diri sendiri. Bukan berarti nyiksa diri. Coba sejenak aja kasih free space dari bisingnya dunia luar. Kasih free time buat istirahatin otak. Kalau terus-menerus overthinking, bikin hati gak tenang, bikin ambisi jadi memuncak. Bikin kepikiran akan hal-hal ini itu yang sampai sekarang belum tercapai. Hei, tolong. Kasianilah dirimu juga. Terlalu banyak mengejar, tapi lupa buat menikmati juga gak baik. Udah dapet A, seneng bentar, langsung ambisi buat ngejar yang B. Istirahat dulu. Iya, aku tau kok yang namanya ngejar impian gak ada salahnya. Yang salah adalah ketika kamu terlalu neken diri kamu sendiri. neken diri sendiri buat terlalu keras sampai lupa kontrol kamu. Hei, kamu tuh cuman manusia biasa. Bukan robot. Bahkan robot pun juga perlu di charge buat bisa kembalin energinya. Apalagi kamu. Tapi kak, liat temen udah dapet apa yang dia pengen buat kita iri jadinya. Gimana dong? Itu kata kamu. Tuh kan, jadi salah. Yang ada kebahagiaan orang lain malah bikin kita sedih. Seperti apa yang pernah aku tulis di stories Instagram. Apa yang sudah jadi milikmu, tentu akan tetap jadi milikmu. Sampai kapanpun, dan gak bakalan tertukar. Nah, kalau sekiranya udah cukup waktu buat istirahatnya. Coba, jangan atau belajar deh. Jangan bikin ekspektasi atau harapan-harapan yang terlalu tinggi. Biasa aja. Bikin pusing tau gak? Bukannya fokus buat nikmatin step by stepnya. Malah jadi terus kepikiran dan fokus sama kira-kira goalsnya tercapai tau gak. Jika lo semisal, kamu berhasil menyelesaikan tugas-tugasmu, pekerjaanmu, atau apapun itu. Coba deh, coba untuk kasih hadiah ke diri sendiri. Kasih reward apapun itu. Dan ketika kamu nikmatin rewardnya, kamu bilang, Terima kasih ya, sudah mau berjuang lagi dan lagi. Sudah mau bertahan sampai saat ini. Kalau kata orang lain, katanya kesendirian itu adalah sebuah kutukan. Kalau untuk aku pribadi sih, sendiri jadi waktu untuk ngenal diri aku lebih jauh. Dan aku jadi bisa ngerenungin banyak hal. Dan coba ngulik, apa sih yang jadi masalah? Dan apa sih yang jadi penyebab kita kurang bahagia? Nah dari situ, bisa nemu deh perlahan cara untuk berdamai sama diri sendiri. Gimana? Apa masih capek nih pikirannya? Aku harap semoga udah agak lebih tenang ya dan lebih lapang. Sekarang, kalian bisa istirahat. Jangan lupa berdoa ya. Karena mau gimana pun itu, kita kan cuma manusia biasa. Coba deh dari sekarang, biasain untuk tiap ada niat baik, coba ngelibatin Tuhan. Pasti deh, pasti alam semesta dan sisinya bakal bantuin niat baik kamu juga. Yaudah, makasih ya udah mau dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Oh iya, sekali lagi. Ijinin aku untuk announce tanggal 20 Januari mendatang. Buku ketiga aku yang judulnya Kita Den Waktu bakal terbit. Aku harap, semoga kalian bisa jemput bukunya di toko buku terdekat. Dan kalian bisa suka. Udah itu aja. Sekian dulu podcast Kita Den Waktu di episode kali ini. Udah mau hujan juga, ini gue ngeteknya di jam... Udah mau jam 1 malam. So, gue bagai spamit undur diri. Semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan di episode selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax